Hai teman-teman Youtube, kali ini kita bakalan ajak kalian keliling-keliling di Museum Bank Indonesia. Tanpa lama-lama lagi, cus kita lihat ada apa aja sih di dalam. Let's go! Disini ada baik banget rempah-rempah kasih Indonesia. Ada cengkeh, pala, lada, dan kayu manis. Pada tahun 1946, mata uang Indonesia ada dua, yaitu ori dan orida. Kalau uang orida hanya dipakai di beberapa daerah saja, misalnya Lampung dan Bengkulu. Kalau ini, namanya ruang direksi. Disini, orang-orang penting melakukan rapat untuk mengambil keputusan penting untuk bawa Indonesia. Sesuai namanya, disini kalian bisa melihat emas-emas yang beredar pada masanya. Dulu, emas potang-emang ini dijadikan sebagai jaminan uang yang beredar di masyarakat. Nggak cuma bisa lihat aja loh teman-teman, kalian juga bisa pegang emas potang asli yang berada 13 kg lebih loh. Kalau yang ini, namanya ruang numes naki. Disini, mata uang dari seluruh dunia dan juga mata uang bersejarah Indonesia dari zaman kerajaan sampai sekarang ada loh. Mulai dari uang logam, emas, kertas, semuanya ada disini. Wah, ternyata banyak banget ya hal yang menarik di dalam. Dengan hanya modal goceng, kalian udah bisa dapet pengalaman yang luar biasa. Bisa yuk mulai cari jadwal kosong buat mampir main-main? Segitu dulu jalan-jalan kali ini. Semoga kalian suka and see you next time. Bye-bye!